salam peternak nusantara jadi kali ini kita akan membahas cara berternak ataupun bodhidaya burung onta jadi cara penangkaran burung onta agar sukses burung onta ini termasuk jenis burung terbesar yang tidak bisa terbang bagian sayap yang dimiliki oleh burung onta yang besar ini digunakan dalam menarik perhatian lawan jenis serta untuk menghangatkan telurnya tentu jenis burung onta sendiri ini bertubuh besar memiliki kemampuan berlari yang cukup baik pada bagian tungkainya sangat panjang dan juga kuat lalu bagian lehernya yang panjang ini menentukan ketinggiannya yang bisa mencapai hingga 2 sampai dengan 3 meter kemudian beratnya maksimal ataupun lebih mencapai bobot sampai dengan 135 kg burung jantan biasanya memiliki warna hitam dengan sayap dan juga ekor yang berwarna putih kemudian memiliki bagian lehernya yang panjang dan juga matanya yang tajam burung onta juga mampu menjangkau daerah yang jauh dengan pandangannya tungkai burung onta yang panjang ini bisa digunakan untuk mencapai kecepatan lari sampai dengan 65 km per jam jadi burung onta onta ini larinya sangat cepat nah untuk cara penangkaran yang baik dan benar jadi cara penangkaran burung onta ini dimulai dengan cara pemilihan bibit bibit burung onta dipilih dengan tubuh yang tinggi sampai 7 sampai dengan 8 kaki saat sudah dewasa serta bagian lehernya yang panjang kemudian bagian kepala kecil dengan bulu badan dan juga yang teksturnya halus selain itu lengan yang kuat serta berakhir di bagian kaki-kaki yang besar yang hanya memiliki dua jari kaki tak hanya itu saja seekor anakan yang baik juga punya kepala yang dilengkapi dengan paruh yang datar sedangkan untuk kandang burung onta sebaiknya yang memiliki ukuran besar serta dilengkapi dengan pagar kawat lantai nya juga harus tanah tanah yang dikasih pasir dan juga dilengkapi dengan tempat pakan serta tempat minum yang dipisah nah untuk jenis-jenis makanan burung onta jadi dalam penangkaran ataupun jika kalian ingin membudidaya burung onta untuk jadikan bisnis ataupun untuk usaha pemberian pakan harus selalu diperhatikan sebab burung onta ialah hewan herbivora jadi sangat pilih-pilih makanan biasanya makanan yang disukai berupa pucuk-pucuk rumput dan juga benih-benih bunga tertentu daun-daun benih-benih juga butiran kacang dan juga buah-buahan memang sangat disukainya terkadang juga burung onta ini juga terlihat memakan belalang burung ini biasanya menghabiskan makanan sampai dengan tiga sampai dengan empat kilogram pakan tiap harinya itu untuk satu ekor jadi memang makannya ini sangat banyak ya burung ini juga bisa bertahan hidup pada perode waktu yang cukup lama jadi burung onta ini maksimal ataupun mencapai umur sampai dengan 80 tahun jadi umurnya ini sangat panjang ya kalau tidak terkena penyakit umurnya sangat panjang Nah untuk anak burung onta tentu tidak bisa makan jadi pertama sama dia menetas anaknya ini tidak bisa makan untuk 24 jam pertama saat hidup pada dalam kantong induknya makanan yang terdapat kandungan serat tinggi bisa menyebabkan kesulitan metabolismenya beraneka macam bahan pakan segar misalnya seperti bayam yang terdapat kandungan osam okalet makanan tersebut bisa menurunkan tingkat absorb kalsium yang bisa menimbulkan masalah pada kaki biasanya sesudah dalam waktu tiga minggu dikasih pelet yang memiliki kualitas baik juga harus anda berikan untuk anakan-anakan tersebut yang sudah menetas nah biasanya pada masa pengeraman pengeraman telur burung ontak burung ontak betina ini kawin dengan satu pejantan dan selanjutnya akan menghasilkan 50 sampai dengan 60 butir telur untuk telur burung ontak warnanya putih dengan ukuran besar kurang lebih sekitar satu setengah kilogram per putih per butirnya nah biasanya di dalam masa bertelur bersekali burung ontak ini bisa menghasilkan 15 butir telur nah untuk perkembang biakan burung ontak sesudah bertelur biasanya ini betina selanjutnya akan mengerami telur-telurnya saat pagi hari kemudian yang berjenis kelamin jantan akan menggantikannya pada saat malam hari nah sesudah pada dalam masa waktu enam minggu telur itu biasanya akan menetas nah kemudian setelah telur itu menetas tentu burung ontak yang jantan nantinya kelak akan dewasa jadi burung ontak bisa dikatakan dewasa bila dia sudah berumur dua tahun namun betina lebih dahulu dewasa jika dibandingkan jantan pejantan dewasa warnanya hitam dengan sayap putih kemudian yang betina warnanya bulunya ini abu-abu coklat yang memiliki ukuran tubuh lebih kecil panjang masa breeding memang sesuai dengan makanan juga sesuai dengan keadaan burung ontak serta musim ataupun cuaca sangat berpengaruh cara penangkaran burung ontak harus dengan memperhatikan kesehatan agar bisa terhindar dari kutu dengan memperhatikan berbagai macam cara penangkaran yang tepat maka burung ontak yang anda ternak akan bisa menghasilkan burung yang berkualitas nah untuk biasanya dari macam-macam penangkaran yang ada di Indonesia maupun di luar negeri untuk harga burung onta ini sepasang biasanya di Indonesia ini dengan harga sekitar 30 sampai dengan 40 juta itu sepasang itu yang sudah dewasa yang sudah berumur dua tahun sementara yang masih bisa dikatakan yang masih kecil ya yang masih bayi gitu biasanya dihargai dengan harga 20 sampai dengan 25 juta itu untuk sepasang nah burung onta juga dagingnya ini sangat enak jadi harga daging burung onta ini juga dagingnya sangat mahal yaitu setara dengan harga daging sapi kemudian dari bulu-bulunya juga harganya sangat mahal karena memang burung onta di ternak ataupun di budidaya memang untuk diambil bulunya bulunya ini untuk dijadikan jaket kulit dan faisen lainnya jadi bulunya cukup mahal nah burung onta ini bagi kalian jika anda benar-benar sukses berternak burung onta maka bundi-bundi rupiah akan mengalir di kantong anda karena di Indonesia sendiri berternak penangkaran burung onta ini sangat sedikit jumlahnya sangat sedikit bahkan pesaingnya ini sangat minim nah ini termasuk peluang usaha yang belum ada ataupun yang masih sangat jarang di Indonesia nah semoga dengan tips ini anda terinspirasi untuk budidaya berada burung onta terima kasih